Saya ingin mohon maaf nih, karena Pak Anies ada kegiatan lain setelah ini. Ini asik dibicara nih. Solusinya kira-kira sebagai keluarga dunia atau Indonesia bagian penting untuk memberikan kedamaian buat Palestina. Sudut pandang Pak Anies sebagai bagian insya Allah dari salah satu pemimpin dunia. Begini. Jadi, tidak ada peperangan, pertempuran yang menghasilkan perdamaian. Perdamaian tidak ada. Tetap harus ada negosiasi. Pertempuran menghasilkan luka. Peperangan menghasilkan luka. Selalu. Dan hari ini luka itu terjadi. Banyak. Dan setiap ada konflik, setiap kali ada pertempuran, maka di situ minimal ada empat kelompok. Satu kubu, ada dua kelompok. Kelompok yang moderat, kelompok yang garis keras. Begitu juga yang diseberang. Kelompok moderat, kelompok garis keras. Pengalaman kita di Indonesia. Dulu kita ini banyak sekali kelompoknya ketika kita mau merdeka itu. Faksi-faksi. Faksi-faksinya banyak sekali. Antar tokoh-tokoh itu berbeda pandangan. Luas pula negeri kita ya. Beda-beda. Tapi hebatnya mereka bisa bersatu. Ketika mereka bisa bersatu, maka merdeka itu terjadi. Oke. Jadi persatuan ya? Persatuan. Zaman Jepang, ada dua itu. Yang kolaborat. Yang kooperatif dan non-kooperatif. Yang non-kooperatif itu Sultan Syahrir dan kawan-kawan. Yang kooperatif Soekarno, Hatta, dan sebagainya. Dua ini tarik-menarik. Itu yang saya sebut. Satu yang garis keras, satu yang berat. Artinya template ini bisa dipakai juga? Kalau kita lihat. Kita lihat bagaimanapun juga. Kalau kita lihat nih di Palestina, ada gubu Hamas. Yang bisa disebut ambil jalur keras. Keras sama faksi-faksi perlawanan. Ada faksi-faksi lain. Lalu kemudian ada Fatah. Yang cenderung lebih berat. Kemudian di Israel, sama juga. Apalagi Netanyahu. Orang itu paling ujung-ujung kanan. Netanyahu ini pakai standar apapun. Adalah seorang yang bengis. Bengis. Seseorang yang pikirannya ekstrim. Dan betul-betul pandangan dia menihilkan Palestina. Yang dia bayangkan adalah menghapus Palestina. Dan itu digunakan kekuasaan. Dari tahun 90-an. Saya masih mahasiswa. Waktu Netanyahu ini pertama kali jadi Perdana Menteri. Dan pada waktu itu saya bilang, ini orang luar biasa. Ariel Saron yang jauh keras-kerasa kalah sama anak muda satu ini. Waktu itu dia masih relatif muda Netanyahu itu. Jadi saya melihat ke depan, perlu bagaimanapun juga, perlu ada pembicaraan level politik. Untuk mencari jalan keluar. Dan itu harus dibahas. Harus dibahas, didiskusikan, dan menjadi kesepakatan. Tidak mudah. Tapi sudah mungkin 8 tahun ini pembicaraan itu berhenti. Mungkin hanya di level elit di PBB barangkali tidak langsung kepada pelakunya. Pernah di tahun 2000, itu Ehud Barak dengan Yasir Arafat. Sempat membicarakan two-state solution. Waktu itu sempat dioperasi di Camp David. Mediasinya adalah Bill Clinton. Two-state solution, solusi dua negara. Nah, di level eksekusi, masing-masing dalam negeri tidak dapat support. Masing-masing ketika pulang Ehud Barak berantakan di Israel, Yasir Arafat juga pulang dalam situasi begitu. Jadi, ini adalah sebuah konflik yang panjang. Jadi kita harus siap untuk stamina panjang. Tapi menurut hemat kami, tetap harus ada percakapan diplomatik, percakapan politik. Seperti kita. Pengalaman kita di Indonesia. Ketika kita memperjuangkan kemerdekaan, bersatu, declare, lalu jaga persatuan itu. Dan ketika kita jaga persatuan itu, apa yang kemudian muncul? Ada dua nih, kelompok perjuangan fisik dipimpin Jenderal Sudirman dan lain-lain, menunjukkan eksistensinya, kelompok politik dan diplomasi menggunakan ini sebagai posisi tawaran internasional. Dan kemudian ketegasan-ketegasan sikap kita itu mempengaruhi betul konstelasi internasional. Seperti contoh, kita baru merdeka, Rusia dukung. Kemudian India dukung, negara-negara besar itu dukung. Tapi blok barat, belum. Karena ada Belanda di situ, yang dekat dengan sekutu. Apa yang terjadi? Peristiwa Madiun 1948. Ketika ada pemberontakan komunis, itu memubah pandangan dunia barat. Apa yang terjadi? Mereka curiga bahwa Indonesia akan masuk blok timur. Karena pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang dekat dengan sosialis. Tapi ketika ada pemberontakan PKI Madiun, dan kita menghabisi pemberontakan itu, dunia kaget, ini bukan komunis. Aneh kecil ya mereka ya. Ini bukan komunis, langsung berubah. Dan Belanda ditekan dan terjadilah konferensi meja bundar setahun kemudian. Peristiwanya 1948 di Madiun, tahun 1949, konferensi meja bundar ditekan Belanda oleh seluruh dunia, akhirnya menerima. Jadi tetap di ujungnya adalah kesepakatan politik. Nah ini yang harus kita kerjakan. Lalu yang tidak kalah penting adalah kemampuan diplomasi di dalam level internasional.